Oke jadi apa kabar teman-teman semua Bebimlah Instagram dan juga User in the World Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun Oke my friends dan my brothers Welcome back with me Redindadipurnata A.k.a Bang Edun di channel yang paling edud Peace ya teman-teman semua Alright guys, alright battle-battle gue semua Dan kesempatan kali ini ya sudah waktunya E-Football Championship Pro kembali lagi Teman-teman Dimana tahun kemarin Itu dimanakan oleh Bang Asgard Azizi dari Indonesia So ada lagi eventnya Yang finalnya nanti Dibawa langsung ke Japan Ke Jepang untuk ikut tour offline Di Jepang guys Tepuk tangan dulu buat E-Football Gak ada yang turnamen lagi teman-teman Dan gue hari ini akan membacakan Secara generalnya Aja teman-teman Tentang kompetisinya seperti apa Dan kita harus ngapain aja ya Oke jadi disini ada ronde 1 Ronde 2, ronde 3 Dan juga final Dan world final ya Online final dan world final Nah Gue akan membacakan Untuk regulasi-regulasi dari ronde 1 Hingga world final Yang diadakan offline di Jepang teman-teman Oke yang pertama Kita akan bahas yang ini dulu teman-teman Jadi di ronde pertama Ini udah gue atur Caranya gampang banget Kalian tinggal cukup ikuti ajang tantangan Waktu terbatas tertentu Agar entry anda terdaftar secara otomatis Jadi kalian ikut kayak biasanya aja gitu guys Gak ada ribet-ribetnya Kayak kalian login OMC aja Seperti itu ya Untuk detail tentang acara tantangan Periksa tabel di bawah ini Anda akan menggunakan tim impian anda Di tahap turnamen ini Jadi kita dipake Disuruh pake dream team dulu Belum team dari dia ya Karena kemarin final Waktu Asgard itu dia pake bare munceng guys Jadi kayak full team mana Kalian tinggal pilih gitu ya Anda akan menggunakan tim impian anda Di tahap turnamen ini Menyelesaikan tantangan 5 Akan memberi anda tempat di babak kedua Yang akan diadakan di minggu berikutnya Perhatikan bahwa anda dapat berpartisipasi Dalam babak 1 Sebanyak yang anda inginkan Babak 1 akan diadakan selama 4 periode Kualifikasi 1 sampai 4 Sehingga anda akan memiliki berbagai kesempatan Untuk mengikuti turnamen Putaran pertama Memenuhi syarat untuk tujuan kampanye Sehingga anda bisa mendapatkan berbagai macam hadiah Perhatikan bahwa peserta Microsoft Windows Hanya dapat berpartisipasi Dalam satu putaran Berarti bahwa area airnya dari anda Ditentukan oleh negara Dengan wilayah anda pilih saat pertama kali bermain game Sedangkan itu anda tidak dapat mengubah area anda nanti Lihat disini informasi mengenai wilayah negara Wilayah anda akan dihubungkan dengan link Putaran 1 hingga putaran babak ketiga Akan diadakan di antara pengguna yang tinggal di negara Atau wilayah anda pilih Jadi untuk putaran 1 sampai ketiga itu Teman-teman Itu kalian akan diseleksi Berdasarkan negara atau region kalian Misalnya Asia Asia Indo-Indo Gitu-gitu lah ya Jadi Indo-Indo India-India Malai-malai Gitu-gitu intinya teman-teman ya Cukup ikuti tantangan Waktu terbatas tertentu Agar entry anda Tentukan tentang acara periksa tabel Nah kayak gitu-gitu biasa ya Gitu teman-teman Jadi yang pertama ini Kalian itu kayak Login aja Terus cek region kalian Biasanya disuruh milih wilayah dulu Wilayahnya bagian mana Nanti kalian udah bisa langsung masuk di ronde pertama Dan Ya di ronde pertama itu kita dapet total hadiah tuh 2500 Di football point teman-teman Challenge nya itu 1 sampai 5 Jadi kita dikasih challenge Apa namanya Challenge 1 sampai challenge 5 Jadi kita sekitaran dapet 5 match gitu loh teman-teman ya Semoga Kalian masuk ke poin tersebut Dan nanti lanjut ke ronde kedua Nah disini challenge 1 nya gampang banget Cuman kalian disuruh nyekor 1 goal doang teman-teman ya Di challenge 1 itu kalian punya 5 match complete challenge Jadi 1 goal ini teman-teman Kalau misalkan ini ada 5 match kalian goalin 1 Udah match ini selesai Challenge 1 selesai Masuk ke challenge kedua Challenge kedua kalian disuruh menang sekali nih Karena 3 poin teman-teman Ya challenge keduanya Ada 5 match juga Jadi kalau misalkan kalian udah sekali menang Kalian bisa langsung masuk ke challenge ketiga Nah di challenge ketiga ini Kalian disuruh dapetin 6 poin Yang itu artinya 2 kali menang dalam 5 match Ya bebas lah Mau 2 kali menang Atau 1 kali menang Terus 3 nya seri Ya itu terserah kalian Tapi intinya Kita tuh disuruh mempunyai 6 poin Kemenangan Untuk bisa menyelesaikan misi ke challenge yang ke selanjutnya teman-teman Dan disini kita punya jatah 5 match Jadi 5 match dikali 3 kan 15 ya Artinya harusnya kekejar sih guys ya Terus challenge keempatnya Kalian lebih lagi nih teman-teman Dimana kalian harus bisa mendapatkan 9 poin dari 5 match Ya 9 poin dari 5 match itu Kisaran 4 kali menang lah ya Ya Eh 3 6 Ya 3 kali menang deh maksudnya guys 3 kali 3 9 3 kali menang teman-teman ya Di challenge keempat Dan di challenge kelima Kalian harus 4 kali menang dari 5 match Baru bisa lanjut Ke ronde kedua Ya Gitu teman-teman Ronde pertama tuh masih challenge begini Dan di ronde kedua Nah ini banyak kepapas sebenernya di ronde kedua guys Gue kasih tau aja sama teman-teman Karena Ya kemarin yang gue rasain ketika gue masuk di ronde kedua Itu yang pertama sistem udah menggunakan ranking Jadi ranking per region teman-teman Region Indo Rankingnya berapa-berapa Region ini berapa-berapa Region ini berapa-berapa Region ini berapa-berapa gitu Jadi Banyak juga user yang menggunakan cara-cara haram Jadah Di ronde kedua ini Karena sistemnya adalah per-rankingan teman-teman Disini Kompetisinya tuh dari Qualifier yang pertama itu Dari tanggal Dari tanggal 30 Sampai tanggal 6 Bulan Februari Yang selanjutnya Dari tanggal 27 Eh Dari tanggal 30 Sampai tanggal 2 Februari Yang selanjutnya Dari tanggal 27 Sampai tanggal 3 Iya kan Eh Sampai tanggal 6 Bulan 3 Ya Jadi gini 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 Ini soalnya dia 0206 tuh Waktunya gue gak tau bulan apa Tahun ya Berarti Kalau dilihat dari sini Berarti 30 30 Januari Sampai tanggal 6 Februari Dari tanggal 27 Februari Sampai tanggal 3 Maret Dari tanggal 3 Maret Sampai tanggal 6 Maret Dari tanggal 6 Maret Sampai tanggal 27 Dari tanggal 3 April Sampai 24 April Sampai Apa namanya May Jadi begitu ya Ada 4 Qualifier Dan itu Sistemnya Perankingan Di ronde 2 ini Teman-teman Ya Nih Waktunya Itu dari Monday Dan next Monday Jadi kalian tau Hari apa ya Note that round 1 Will be held In the same date And time For both console And mobile Jadi mobile dan console Jadwalnya sama Ya Condition to Process round 2 Process round 2 By complete All 5 challenge Within the Given Period Jadi kalian selesaikan Challenge ini Sebelum Kompetisi Schedule Selesai Ya guys ya Baru setelah itu Kalian masuk ke ronde 2 Ya Berarti tadi Itu masih ronde pertama Waktunya kayak begitu Dan ronde kedua Yang ini Ya kita artin dulu Biar ori Biar original Oke Dan selanjutnya Di babak Kedua Hanya mereka yang telah Menyelesaikan babak Satu Tantangan lima Yang memenuhi syarat Berpartisipasi Hasil setiap perserta Akan dihitung Dan ditampilkan Halaman peringkat Turnamen Perhatikan bahwa Hanya 15 pertandingan Terakhir yang anda Mainkan Di acara tantangan Yang akan diperhitungkan Dalam peringkat Anda Untuk melanjutkan ke babak Ketiga Anda harus finish Di 16 besar platform Anda Jadi gue udah tau ya Gisya Ini udah Make peringkatan Jadi Berarti yang ini Tadi ronde pertama Sama jadwal Waktunya Teman-teman Berarti sampai Bulan Mei Sampai bulan Mei Itu waktu Di Ronde pertama Di round kedua Itu Kita Sudah menggunakan Sistem peringkatan Dimana yang diambil Oleh konami Itu 16 besar Per region Dan nantinya 16 besar itu Akan diadu Dengan negara-negara lain Seperti itu Atau di Persempit Gitu loh teman-teman Untuk waktu Schedule Kalian bisa baca Aja disini Ada Teman-teman Waktunya Dari Hari Jumat Sampai hari Minggu Hari Senin Terus Condition to Procedure Round 3 Sarat untuk melanjutkan Ke round ketiga Adalah kalian finish Di 16 besar Platform Dan di area kalian Misalnya Regionnya Asia Kalian harus 16 besar Asia Gitu lah ya Atau negara Gitu lah ya Teman-teman ya Baru deh Masuk ke round 3 Round 3 Kalau kita lihat Disini Round 3 Itu Mobile Top 2 player Dan Di Playstation Ini top 1 player Jadi Disini Udah kalian lawan Orang lain Maksudnya Lawan negara-negara Lain teman-teman Karena yang diambil Per Asia Juga Per Misalkan Per ini Region guys Kalian bisa lihat kan Disini ada bacaan Eropa Afrika Amerika Asian Ocean Dan other area Nah itu ntar diadu tuh Jadi diambil Top 2 nya Sama top 1 Begitu guys Ya Gitu teman-teman ya Kita artikan lagi Disini Maksudnya apa Ini gua copy dulu Terus gua paste disini Paste Tapi gua yakin Ada beberapa orang Yang pengen banget Ada beberapa orang Yang Enggak juga ya Tuh Nah Disini Akan ada Yang namanya Mode friend match Akan digunakan Tahap turnamen ini Mereka yang berhasil lolos ke final Online akan dihubungi Dalam game Jadi mereka akan mendapatkan pesan Oleh Konami Dan Ya make sure Dulu Udah mengisi formulir Ya Karena ada deadline nya Nanti kalau misalnya Gak sesuai deadline Akan disqualifikasi Dari turnenya Ya Perhatikan bahwa Masukkan informasi palsu Kedalam formula wise Juga akan menyebabkan Disqualifikasi Jadi Haruslah bener-bener Info lengkap Dan juga Maka metode Dari Friendly match Yang sebelumnya Dia akan dihubungi Oleh konami Yang udah-udah Yang gua tanya pengaskat Kemarin Itu dia guys Menggunakan sistem Dia akan dimasukin Grup discord Kalau gak salah Dimasukin grup discord Dan Ya ntar Di satu grup discord itu Ya disitu Jadwal lah Dapetnya Jadi dibikin Lebih simple Untuk jadwal lah Kalian bacanya disini Temen-temen ya Untuk waktunya Tuh Waktunya Ya ASEAN dan OCEAN And OTHER AREA Kasihkan si ASEAN Ini banyak banget lawannya guys ASEAN Dan OCEAN Dan OTHER ASIA Dan OTHER AREA Itu diaduin guys Kita diaduin sama negara-negara Sedangkan Eropa Cuma sama Afrika Amerika doang Tuh satu Ya Jadi kita lawannya tuh Negara lain lumayan banyak guys Kita kan maksudnya ASEAN dan OCEAN Hmm Udah serah dah Ya Begitu Nah disini Condition to process To process online Yang online final itu Temen-temen Itu yang diambil Untuk mobile kategorinya Top 2 Jadi Top 2 ini Top 2 ini diambil Top 2 ini diambil Top 2 ini diambil Baru menasuk next round Ke Online final Ya Dan console juga begitu Ya Console itu syaratnya Top rank Participant for each platform Ya Jadi dia top ranknya Yang akan diambil Untuk masuk ke online final Nah di online final Ini masih online guys Ini masih online Dan belum offline Ya Ini masih online temen-temen ya Jadi Perjalanan masih panjang Slow aja guys Ya Perjalanan turnamen Masih panjang Ya Di final daring Anda akan memiliki Kelu favorit Anda Dari klub yang Ambil bagian dalam e-football Nah disini Kalian sudah Disuruh menggunakan Tim bawaan dari Konami Ya Terus Anda kemudian akan Membuat tim hanya Menggunakan pemain Yang berafiliasi Dengan klub itu Ya Macem Arsenal MU Barcelona Bermunceng Milan AC Milan Inter Milan Terus Monaco Ya gitu-gitu ya Yang kerja sama Konami ya Perhatikan bahwa Kekuatan kolektif Anda tidak dapat Melebih 2400 Dengan gaya Bermain tim Apapun Selain itu Semua pemain Pengganti harus memiliki Peringkat Keseluruhan 75 atau lebih Jadi punya Ada syarat lebih jelas Jadi teman-teman ya Terakhir semua pemain Di line up Awal Anda harus diatur Dalam posisi Dimana mereka Memiliki Afnitas Pastikan Anda memiliki Cara merekam Pertandingan terlepas Dari Anda bermain di Konsol atau seluler Jadi Kalian Kalau main di online ini Harus direkam Direkod guys Sama kayak Bang Asgard kemarin Itu direkod Karena diminta Recordannya sama Orang Konami Ya jadi Kenapa ada konten Waktu itu Finalnya Bang Asgard itu Karena yang pertama Video online Yang kedua Itu buat data Dari Konami Harusnya Harusnya Biasa ada Mode spektator Biar tidak ada Menkabar kam gini Konami Ah lumah Ya itu seperti itu Teman-teman Intinya ini Turni Online Baru kita masuk Ke turni offline Nah turni offline Udah kalian Bakal dibayarin Visanya Terus Bakal Apa namanya Kalian akan Dibawa ke Jopang Ya gitu lah Biasalah ya Kita baca aja ya Biar gak salah-salah ya Yang terakhir Di offline final Final dunia akan Diadakan secara Offline di Jepang Di final dunia Anda memilih Klub favorit Seperti yang tadi Yaitu klub yang Udah berafiliasi Sama Udah kerja sama-sama Konami Ya Kekuatan pada umumnya Teman-teman Dan Anda harus Dapat tiba di Jepang Pada tanggal yang ditutupkan Oleh administrasi selanjutnya Anda harus Akan bertanggung jawab Untuk mendapatkan Visa Kerja Untuk memasuki Jepang Pada tanggal Biaya perjalanan Dan biaya akomodasi Akan ditanggung oleh Administrasi Gak tau nih ya Dibayarin sama Konami Atau kita sendiri Guys Ya Intinya kita disuruh Bikin Visa Ya begitu guys Ya Intinya kalian disuruh Bikin Visa bro Untuk ke Jepang Ya bro Ori gak sih Kalian ke Jepang Liat Nih Juara 1 Berdapatkan 10.000 Dolar Aka 150 juta Ya Ini 75 juta 3.000 itu berapa Ya pokoknya dikali 14 Perkali 15 lah Dan Sama Ya Jadi hadiahnya lumayan gede guys Ya 150 juta Ya Tolong adain di Indo bro Macem MPL ID Tolong Konami Ya Seperti itu ya guys Turnamen E-Football Pro Ya Padahal kita tidak pro Yang penting kita soft pro Gak usah pro Yang penting soft pro bre Ancas Ya Seperti itu teman-teman ya World finalnya Diadakan Yang udah-udah guys Indo Mobile itu Indo guys Indo pride Ya Ada Asgard masuk website IG Asgard Azizi Kelas Ya Itu ya Yang dari Indo Teman-teman ya Kemarin itu Asgard Buat teman-teman yang gak tau Dia itu Masuk di grup BEA Dimana lawannya tuh Ada Chung Feng Song Dan juga Kans ya Ori coy Dia bener dah Tuh liat 6 poin Bener-bener dibabat abis ya 2 kali menang coy Dia 3 Berarti dia cuma menang dari C Si Envy Hu Feng ya Dan akhirnya Masuk di Menjadi winner Part 2 Lawan Waktu itu Sergi Game Ya Hanya guys Indo pride Champions World Champions Indonesia nih Berkibar Di website-nya EFootball Champions Pro Oke guys Jadi segitu ya dulu Video dari gue Semoga kalian paham Dan gue gak bakal edit banyak Gitu-gitu aja guys Keep working Peace out Sub indo by broth3rmax